Intro Air santan jatuh menetes Sisa santan jangan dibuang Jika ingin hidup sukses Terus berusaha tetap berjuang Shalom Konnichiwa Saudaraku yang dikasih Yesus Kristus Tuhan kita Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kita bersama-sama Belajar firman Tuhan malam ini Dalam Renungan Malam Hari Rabu tanggal 22 April 2020 Baik kita mulai Renungan Malam kita Dengan berdoa bersama-sama Kita berdoa Tuhan kami yang baik Terima kasih Tuhan untuk segala berkatmu Perlindunganmu dalam aktivitas kami satu hari ini Kami bersyukur Tuhan Atas kesehatan, keselamatan Dan banyak ilmu yang baru Pengalaman yang luar biasa hari ini Biarlah Tuhan Kami tetap bersyukur Menguji Engkau Dan bersuka cita Atas semua yang kami alami satu hari ini Tuhan Bapak kami akan istirahat malam ini Biarlah Tuhan yang melindungi kami sepanjang malam Dalam tidur kami, dalam istirahat kami Dan firman yang akan kami pelajari ini Tuhan Biarlah Engkau berikan kepada kami Pemahaman yang tulus Pemahaman yang jelas akan firman Tuhan Dan biarlah kami Tuhan Bisa mengerti kehendakmu Dalam hidup kami Melalui firman yang Tuhan berikan ini Terima kasih Bapak atas segalanya Terima kasih atas kehendakmu Dalam hidup kami Biarlah kami Mensyukuri Segala berkat Dan kasih karunanmu Dalam hidup kami Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami Yang selalu ada Bagi kami Di saat kami membutuhkan Kami berdoa Dan mengucap syukur selalu Kehadiranmu yang kudus Haleluya Amin Saudara aku Renungan malam kita pada saat ini Berjudul Akal Kita akan mempelajari firman Tuhan Bersama-sama Dan biarlah Firman ini Membawa kita Pada kesatuan hati Dan semangat Untuk memuliakan Tuhan Melakukan kehendaknya Kita Mulai dengan Membaca 2 Korintus 10 Ayat 5 dan 6 Amsal 1 Ayat 7 Dan amsal 9 Ayat 10 Ayat pertama 2 Korintus 10 Ayat 5 dan 6 Kami Kami mematahkan Setiap siasat orang Dan merubuhkan Setiap kubuh Yang dibangun oleh Keangkuhan manusia Untuk menentang Pengenalan akan Allah Kami menawan Segala pikiran Dan menaklukannya Kepada Kristus Dan kami siap sedia juga Untuk menghukum Setiap keduruhakaan Bila ketaatan kamu Telah menjadi sempurna Yang berikutnya Amsal 1 Ayat 7 Takut akan Tuhan Adalah permulaan pengetahuan Tetapi Orang bodoh Menghina Hikmat Dan didikan Amsal 9 Ayat 10 Permulaan hikmat Adalah takut akan Tuhan Dan mengenal Yang maha kuasa Adalah Pengertian Dari ayat-ayat diatas Mengapakah penurutan Kepada Kristus Dalam pikiran kita Begitu penting Mengapakah Takut akan Tuhan Adalah permulaan hikmat Temanku yang dikasih Tuhan Tuhan telah memberi Kita kemampuan Untuk berpikir Dan bernarar Semua aktivitas manusia Dan semua Argumen teologis Menguasai Kemampuan kita Dalam berpikir Dan menarik Kesimpulan Kita Tidak dengan iman Yang tidak masuk akal Namun demikian Pada masa Pencerahan abad ke-18 Nalar manusia Telah Mengambil Peran baru Dan mendominasi Terutama Dalam masyarakat Barat Yang beranjak Cukup jauh Melebihi Kemampuan kita Untuk berpikir Dan untuk mengambil Kesimpulan yang benar Berbeda dengan ide Bahwa semua Pengetahuan kita Didasarkan pada Pengalaman Pancaindra Pandangan ini Menganggap akal manusia Sebagai sumber Tertinggi Pengetahuan Pandangan ini Yang disebut Rasionalisme Adalah suatu Pendapat Bahwa Kebenaran Bukan berdasarkan Pancaindra Melainkan Intelektual Yang berasal Dari akal Dengan kata lain Hanya Akal Kita sendiri Yang dapat Secara langsung Menangkap Kebenaran yang ada Ini menjadikan Akal manusia Sebagai ujian Dan standar Kebenaran Akal menjadi Wewenang baru Dimana semua Yang lainnya Harus tunduk Termasuk Wewenang gereja Dan bahkan Yang lebih dramatis Wewenang atas Alkitab Sebagai firman Tuhan Segala sesuatu Yang tidak terbukti Secara akal manusia Dibuang Dan dipertanyakan Keabsahannya Sikap ini Mengubah pandangan Atas bagian besar Alkitab Semua mujizat Dan perbuatan Supraalami Allah Seperti Kebangkitan Yesus Secara jasmani Kelahiran Dari perawan Atau penciptaan Dan 6 hari Dan masih Banyak lagi Tidak lagi Dianggap benar Dan bisa Dipercayai Namun Yang benar Adalah Bahwa Kita harus Mengingat Fakta Kekuatan Akal kita Pun sudah Terpengaruh Oleh dosa Dan perlu Dibawa Kebawah Kuasa Kristus Manusia Sudah Gelap Pengertiannya Dan terpisah Dari Allah Kita baca Efesios 4 E18 Firman Tuhan Dan Pengertiannya Yang gelap Jauh Dari hidup Persekutuan Dengan Allah Karena Kebodohan Yang ada Di dalam mereka Dan karena Kedegilan Hati mereka Kita perlu Diterangi oleh Firman Tuhan Berbicara Lebih jauh Secara Alkitabia Fakta Bahwa Allah adalah Penciptakan Kita Menunjukkan Bahwa Akal manusia Tidak Diciptakan Sebagai Sesuatu Yang berfungsi Secara Independen Atau Terpisah Dari Allah Sebaliknya Permulaan Hikman Adalah Takut Akan Tuhan Dibaca Dalam Amsal 9 Ayat 10 Dan Amsal 1 Ayat 7 Hanya Bila Mana Kita Menerima Wahyu Allah Yang terwujud Dalam firman Tuhan Yang tertulis Sebagai Yang tertinggi Dalam hidup Kita Dan Bersedia Mengikuti Apa yang Tertulisnya Kita dapat Berpikir Dengan benar Saudaraku Berabad-abad Yang lalu Presiden Amerika Thomas Jefferson Membuat Perjanjian Baru Versinya Sendiri Dengan Membuang Segala Sesuatu Yang Selan Jan Pian Thank you Yung Sen Zid hard Pian Pian K Tuhan Lalu 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 Assas K K K K K selamat menikmati 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 selamat menikmati